Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini kita akan membuat Kaligrafi Kupi dengan mudah dan cepat Kita ambil contoh sederhana Kita akan membuat kaligrafi Bismillahirrahmanirrahim Kurang dari 5 menit Kalau teman-teman mengetahui caranya dan triknya Nanti di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara membuat Kaligrafi Kupi dengan mudah dan cepat Dengan menggunakan koredraw Untuk penjelasan cara teorinya sudah saya sampaikan di Tutoriduan.com Ini penjelasan cara teorinya teman-teman Apa itu kaligrafi Kupi? Kaligrafi Kupi atau bisa juga disebut Kat Kupi Adalah kaligrafi Arab tertua dan merupakan sumber dari seluruh kaligrafi Arab Yang akan kita buat kali ini Jenis kaligrafi Kupinya adalah jenis Musattar teman-teman Jadi ada 3 kaligrafi Kupi Ini teman-teman ada 3 jenis Kupi Yang pertama itu adalah Kupi Basit Yang kedua adalah Kupi Mujarov Dan yang ketiga adalah Kupi Musattar Nah akan kita bahas bagaimana cara membuat Kupi Musattar Kupi Musattar itu teman-teman Itu Kupi yang terbentuk dari garis lurus Vertikal dan horizontal Jadi seperti ini teman-teman Awal mulanya seperti ini Nah ini ada garis horizontal ada verticalnya Dibuat kotak-kotak seperti ini Lalu dengan Smart Fill Tool kita akan membuat kaligrafinya Bismillahirrahmanirrahim gitu teman-teman ya Nanti jadinya ya seperti ini teman-teman Setelah dihapus garisnya Lalu digabungkan dengan well Lalu diberi warna Sesuai dengan warna yang kita inginkan Lalu diberi bingkai Dan diberi arti Nah dihasilnya seperti ini teman-teman Nah ini untuk penjelasan secara teorinya teman-teman Silahkan teman-teman simak sampai tuntas video ini Agar teman-teman mengetahui tip dan triknya Bagaimana cara membuat kaligrafi Kupi Musattar Dengan mudah dan cepat Sebelum kita mulai Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak menklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman Saya buka Corel Nah ini hasil yang telah saya buat Yaitu kaligrafi Kupi Lafad Bismillahirrahmanirrahim Kita akan mencoba membuat kaligrafi sederhana ini Di sini saya buat lembar kerja baru Buat kerja baru Ukuran kertasnya adalah A4 saja Orientasinya adalah landscape Di sini saya pilih unitnya cm Dengan resolusi 300 Color mode nya CMYK Lalu saya oke Nah langkah selanjutnya teman-teman Teman-teman buat kotak Menggunakan rectangle tool Seperti ini Teman-teman Lalu di sini teman-teman masukkan Lebarnya 20,3 Ini untuk ukuran teman-teman Sesuai dengan keinginannya Saya buat ukuran standarnya begini 20,3 cm untuk lebarnya Tingginya saya buat 0,7 cm Begini teman-teman jadinya Terus saya buat kotak lagi vertikal Seperti ini Dengan ukuran lebarnya 0,7 cm Samakan Ukuran dengan lebar yang ini Lalu tingginya saya buat 7,7 cm Nah begini Lalu saya gabungkan Saya zoom di sini Saya tempelkan ini Sudut ini ke sini Oke seperti ini Sudah begini Saya duplikat teman-teman Saya duplikat Dengan menggunakan mouse saja Kita duplikat Kita geser Saya klik di sini Klik tahan Geser ke sini Tampelkan baru klik kanan pada mouse Untuk menduplikat Sudah begini Lalu teman-teman Tekan ctrl D pada keyboard Ctrl D Ctrl D Sampai terpenuhi Sampai di ujung Kotak horizontalnya Nah ini pas teman-teman Lalu kotak yang horizontal Yang ini Saya duplikat juga ke bawah Teman-teman Saya duplikat Saya duplikat lagi Dengan menggunakan mouse Begini Baru klik kanan Lalu ctrl D pada keyboard Teman-teman Ctrl D Oke Membentuk seperti Papan catur teman-teman Atau table Sudah begini Kita akan membentuk Objek baru Atau membuat objek baru Dengan menggunakan Smart fill tool Ini teman-teman Smart fill tool itu ini Tentukan warnanya Warna standarnya Ini abu-abu Lalu kita mulai Buat objek baru Membentuk Kaligrafi Kufi Musatar Oke Saya klik disini Disini Satu Dua Tiga Empat Lima Lalu disini Saya buat Juga Satu Dua Tiga Empat Lima Saya buat ke bawah lagi Tiga Saya gabungkan Begini Oke Lalu disini Saya buat lagi Begini Oke Ke bawah lagi Tiga Lalu disini Saya buat juga Begini 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 Saya buat titik Disini Begini Terus disini Saya tambahkan Begini Disini Ini huruf Ya ya teman-teman Ini Begini Saya buat Lima Gitu ya Saya buat begini Terus disini Saya Buat lagi Begini Ini membuat objek Baru teman-teman Saya gabungkan Begini Kalau Dipisahkan Ini ada objek Baru masing-masing Berdiri sendiri Teman-teman Nanti baru kita Well Kita gabungkan Oke Sudah begini Saya buat Lagi Disini Dengan Smart Fill Teman-teman Disini Tuh Dua Tiga Empat Lima Saya buat Lima Terus saya buat Titik Untuk Noon-nya Kita akan Buat Noon-nya Disini Oke Begini Tambahkan Begini Oke Selanjutnya Saya buat Lagi disini Teman-teman Ini kita Tambah lagi Disini Tambah Begini Begini Lalu kita Lewatkan Tambah Tiga Begini Kita Bawahkan Begini Kita Tambah Disini Oke Sudah Seperti Ini Kita Akan Buat Lagi Disini Begini Lalu Kesini Lalu Kita Gabung Sampai Atas Begini Baru kita Lewatkan Lagi Satu Kita Buat Alif Oke Baru kita Buat Lafat Obloh Disini Tiga Begini Oke Begini Begini Kita Buat Begini Begini Oke Oke Begini Baliknya Oke Baru Disini Kita Buat Lagi Begini Temukan Di Bawah Baru Kita Buat Lagi Disini Oke Oke Begini Baru Ini Kita Buat Begini Satu Disini Oke Dan Ini Sudah Sudah Jadi Teman Teman Nah Sudah Begini Lalu Garis Tadi Yang Kita Buat Kotak Vertikal Dan Horizontal Harus Kita Hapus Teman Teman Dengan Menggunakan Ini Speak tool Kita Hapus Garis-garisnya Nah Begini Teman Teman Oke Kita Hapus Kliknya Di area putih Teman Teman Kalau Ngapus Di area putih Hapusnya Kliknya Oke Oke Sini Lagi Oke Kita Hapus Kliknya Di area putih Oke Ada yang terlewat Ini kita cek Nah ini terlewat Ini juga Ini kita kembalikan Nah Jadinya begini teman-teman Sudah terhapus semua ya Garisnya ya Kita cek Ini ada yang lagi yang belum Ini belum Belum terhapus Ini juga belum Oke Seperti ini Nah selanjutnya Akan kita gabungkan Ini kan masih berdiri sendiri-sendiri Teman-teman nih Berdiri sendiri-sendiri ya Akan kita gabungkan Menjadi satu kesatuan Kita mulai dari sini Dari ini Dari alit ini Blok seperti ini Blok seperti ini Maka akan tampil kelompok setting ini Lalu teman-teman pilihnya ini Well Jadi satu kesatuan teman-teman Oke ya Bada disini lagi Kita Pilih Atau kita seleksi Baru kita pilihnya while Begini Ini juga sama Begini Pilihnya dalam while Begini Kalau ini cara milihnya Biar ini tidak ikut Seleksi seperti ini Teman-teman Tekan shift pada keyboard Baru klik lagi seleksi seperti ini Saya ulangi ya Seleksi seperti ini Tekan shift Pilih lagi seleksinya seperti ini Baru pilihnya dalam while Oke ya Ini juga caranya sama teman-teman Seleksi seperti ini Tekan shift Seleksi seperti ini Begini Tekan shift ya Seleksi yang ini Baru pilihnya dalam while Ini belum Berarti ini kita masukkan Ini Kita seleksi seperti ini Tekan shift Pilih yang ini Pilihnya while Oke ya Yang ini Begini seleksi Pilihnya while Lalu Yang ini kita seleksi seperti ini Begini Tekan shift Seleksi begini Masih tekan shift Seleksi lagi begini Pilihnya adalah while Ini masih ter Belum terpilih ya Tekan shift Pilih ini While Oke Jika caranya sama Seleksi seperti ini Pilih while Seleksi seperti ini Pilih while Kalau misalkan teman-teman tidak Langsung semua gitu ya Seleksi seperti ini Pilihnya while Kan masih putus nih Masih putus Pilih ini Tekan shift Pilih ini Pilih ini While Jadi seperti itu Cara yang sama juga yang ini Pilih ini While While Lalu pilih begini While kembali Sama ini Pilih begini While juga Ini pilih begini While juga Oke Baru kita gabungkan Ini Pilih ini Mastikan Pilih ini Tekan shift Pilih ini Pilih ini Pilih ini Well Nah Sudah jadi teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Atau kaligrafi Kufi Bentuk musattar Tinggal teman-teman Warnain Misalkan yang ini Saya kasih warna Hitam Begini Yang ini Saya beri warna Merah Begini Yang ini Kasih warna Hitam Begini Lalu di blok semua Kita hapus garisnya teman-teman Klik tanda silam Seperti ini Tinggal teman-teman Tambahkan Untuk Ini Arti Ini Arti Dan Tulisan Bismillahirrahmanirrahim Terus Kita tambahkan Disini Oke Nah Jadi seperti ini teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Dan inilah teman-teman Kaligrafi Kufi Bentuk musattar Jadi tidak ada lengkungan Teman-teman Tidak ada lengkungan Jadi dia Bentuknya itu dari Garis Garis lurus Seperti itu teman-teman Gimana Mudah bukan Bagaimana cara Membuat Kaligrafi Kufi Musattar Dengan menggunakan Corel Draw Semoga tutorial Singkat ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Diri dan keluarga Dan sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton